Oke guys, balik lagi di channel gue hari ini kita bakal bahas salah satu game show di Jepang yang bikin orang hampir kena penyakit kejiwaan Kayak gimana kisahnya? Ayo kita bahas Nah kalian pasti pernah nonton kan salah satu atau banyak dari acara TV di Indonesia yang menayangkan acara TV show dari Jepang Misalnya kayak Mascurate, terus abis itu ada Ninja Warrior, terus abis itu ada lagi Benteng Takeshi yang paling terkenal Bahkan Ninja Warrior aja itu terkenal sampai ke Amerika dan mereka bikin recreate kayak Ninja Warrior di Jepang Bahkan kabarnya TV show mereka itu banyak yang terkenal di luar negeri, bahkan bukan dari Jepangnya sendiri Saking terkenalnya kekreatifan mereka untuk membuat sebuah acara yang beda daripada yang lainnya Kali ini gue bakal bahas salah satu TV show yang dibuat di Jepang Yang isinya itu ada seorang pria yang hampir mengalami depresi Tetapi malah menjadi konsumsi publik yang sangat masif, menarik dan sampai dibuat berepisod-episod banyaknya Nama acaranya itu Susuno Denpa Sonen Yang isinya itu mereka mencari orang-orang yang dapat menjalani challenge-challenge yang di luar dugaan manusia biasa Jadi waktu itu dipilihnya itu secara random Jadi ada beberapa orang yang telah mendaftarkan diri untuk ikut di dalam game show ini Jadi mereka disumpulkan di satu tempat gitu Terus isinya itu orang-orang jadi mulai komedian, orang-orang biasa Di situ mereka dikumpulkan dan ditaruh di tengahnya itu ada salah satu kotak yang isinya kertas Dan di dalam salah satu kertas itu ada sebuah tiket Yang dimana tiket itu nanti dipergunakan untuk mereka yang berhasil dan melewati tahap ini Sehingga mereka akan dinyatakan sebagai peserta Dan kebetulannya waktu itu mendapatkan adalah seorang pria, seorang komedian Yang memiliki ciri khas muka yang panjang Sehingga dijuluki Natsubi atau Eggplant atau Terong kalau bahasa Indonesianya Nama astinya sendiri adalah Tomowaki Namatsu Dia sendiri kaget dari sejumlah banyak orang itu dia yang dapat Sampai akhirnya dia kesenangan dan akhirnya dia jalan keluar ruangan itu Ditutup matanya dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil Kupingnya juga dipakein kayak headphone gitu biar dia gak tau lokasi seorang disnya tuh ada apa aja Jadi bisa dipastikan dari awal ini si pesertanya sendiri gak tau dia bakal ikut game show yang kayak gimana sih Harus ngapain sih itu dia gak tau Taunya dia diturunin di sebuah tempat, di sebuah rumah gitu Yang tempatnya itu kecil banget Mungkin sekitar satu atau dua orang aja yang bisa hidup disitu Di dalam rumah juga gak diisi banyak barang Barang-barang yang kayak makanan juga gak tersedia disitu Yang ada hanya tumpukan, kertas post, terus abis gitu ada ball pen, telpon, radio, bantal kecil, kompor gas, toilet, majalah Dan bahkan yang paling bikin dia kaget adalah dia setelah itu disuruh telanjang mulet Jadi gak bener-bener gak pake apa-apa Dan waktu itu alat yang dia gunakan untuk menutupi kemaluannya itu bantal kecil yang tadi gue bilang Setelah itu dia ditinggal gitu aja di rumah itu Dan kru-kru itu pada keluar Disisakan beberapa kamera di dalam rumah yang memantau dia sehari-hari Dan dia dikalungkan semacam mikrofon gitu Jadi suaranya terdengar jelas Perlu diingat sekali lagi dia sama sekali gak dikasih makanan Jadi di sepanjang show ini intinya Dia harus memenangkan beberapa hadiah yang dia dapet dari undian majalah Jadi dia nanti baca-baca majalah yang udah disediain sama kru-nya ini Terus dia ikut beberapa undian yang ada di dalam majalah itu Dia tulis, dia kirim dengan post Dan total undian yang dia dapatkan harus berjumlah 10 ribu dolar Agar dia bisa keluar dari rumah itu selanjutnya Untuk dinyatakan lolos di tahap ini Tiap minggunya itu dia diupdate Jadi sekitar 8-10 menit per minggu acara ini ditayangkan di TV nasional Jepang Yang berisi highlight-highlight penting yang dia lakuin aja di rumah itu ada apa Kayak misalnya dia bangun tidur dia ngapain Terus dia nulis post Dia dapet apa di post hari itu Dia dapet undian apa Tingkah aneh apa yang dia lakukan Itu semua ada di highlight mingguan Hadiahnya itu mulai beragam banget Dari yang gak penting sampai yang penting Sampai yang bikin dia depresi sendiri Gue sendiri gak nonton dari awal banget Acaranya tuh sepanjang apa Karena itu panjang banget dan banyak dia diemnya gitu Karena emang real life dia duduknya kayak gimana Karena emang real life dia kayak ngapain aja Kayak sehari-harinya ngapain Itu semua direkam di sebuah kamera Tapi yang gue liat itu di awal-awal dia sempet dapet Kalau gak salah hari ke-6 Dia itu udah mulai dapet makanan Kayak dia menang undian dan dapet dari perusahaan jelly gitu Jadi itu mustinya pertama kali dia makan setelah dia dimasukin ke dalam ruangan itu Pernah juga dia dapet ramen Waktu itu diketok gitu rumahnya Terus abis gitu dia buka dan ternyata ada orang yang ngirim ramen Dia udah seneng banget tuh padahal dia gak inget Dia tuh bakal dapet ramen dari undian yang mana Tapi tiba-tiba orang itu langsung nanya Eh ini nomor rumah yang ini ya Oh salah berarti saya bukan kirim kesini Dia cabut Dia waktu itu lumayan kesel Karena waktu itu ramen jadi makanan yang gampang dimakan Tapi dia gak dapet Jadi intinya dia harus survive dengan kekuatan dia Dengan sepinter-pinternya dia untuk hidup di ruangan itu Terus ada juga kejadian dimana dia dapet beras Dia udah seneng banget Tenggaknya perut dia itu gak bakal lapar-lapar banget Kalau makan nasi kan Karena dikasihnya sekarung Tapi dia inget Dia gak punya panci untuk masak nasi itu Sampai akhirnya dia makan beras gitu aja Di meja Dia makan Pokoknya dia pengen perutnya itu keisi Sampai akhirnya karena tertekan Dan akhirnya dia mikir Kira-kira masaknya kayak gimana ya Dia punya kompor Tapi dia gak punya wadah untuk masaknya Sedangkan nasi itu kan harus Dimasak pakai air Ditunggu yang cukup lama Akhirnya dia inget Dia punya tempat yang tadi dapet jelinya itu Dan kayaknya tempat jelinya itu lumayan bisa untuk dibakar Dan akhirnya dia masukin air Masukin beras Dan akhirnya dia makan kayak semacam tempat susu Kalau di Indonesia tuh kayak tempat susu gitu deh Akhirnya dia bisa makan nasi Dengan memutar otaknya terlebih dahulu Dia juga pernah dapet sabun mandi Untuk minggu keberapa Kesekian dari undian Yang akhirnya dia mandi Dan untuk pertama kalinya dia mandi pakai sabun dengan wangi Dia juga dapet makanan kaleng Dan awalnya dia seneng sebenernya Karena makanan kaleng kan itu langsung bisa dimakan Tapi dia baru inget Dia juga gak punya untuk membuka kaleng itu kayak gimana Sampai akhirnya dia depresi sendiri Pokoknya disitu dia sering banget dapet hadiah yang seneng di awal Tapi bikin dia mikir akhirnya Kayak gitu kayak stress sendiri Ini gimana cara dapetinnya Cara ngolahnya Yang paling ngeselin adalah waktu itu dia pernah dapet sepeda Dia seneng banget tuh Karena mungkin dia belum pernah punya sepeda atau gimana Dia seneng banget dia buka sepedanya Dia lulus-lulus Terus akhirnya dia mikir Gue cuman di ruangan segede ini Gue gak boleh keluar gimana gue mau main sepeda Akhirnya dia cuman kayak puter-puter bentar Dia taro dia di pojokan kayak Bengong sendiri Buat apa nih sepeda gitu kan Ada lagi di episode dimana dia dapet TV Dia udah seneng banget Wah entertaining nih Seenggaknya dia gak bosan Gak sepi di dalam ruangan Setelah dicolok Dia baru inget TV itu butuh antena Akhirnya dia ikut undian lagi Cari-cari lagi Dan akhirnya dia dapet semacam DVD player Dan baru beberapa minggu setelahnya Dia dapet kasetnya Terus akhirnya beberapa minggu setelahnya Dia dapet lagi Playstation Dan alat-alat game Itu disitu dia seneng banget Sampai kira-kira 3 hari Dia fullin waktu dia untuk main game Dan akhirnya dia lupa Dia harus ikut undian selanjutnya Kalau gak gimana dia survive Sampai akhirnya dia stop main game Dan dia ikut undian lagi Dia nulis lagi Pernah suatu hari dia mikir Apa gue harus ikut undian Yang bikin badan gue tuh ketutup Setelahnya kalau di broadcast nanti ke publik Gue tuh gak malu-malu amat gitu Telanjang bulat kayak gini Akhirnya dia ikut kontes Waktu itu pernah ada perlombaan Untuk mendapatkan apron Kayak buat pelindung pas kita masak gitu Tapi dia gak dapet Dan dia malah dapet Linjeri Yang notabene gak bakal muat Sama bentuk paha Dan ukuran bokong dia Dan akhirnya itu useless Dia pernah juga dapet sepatu Merek Adidas atau Nike Gue lupa Terus dia pernah dapet ikat pinggang Pokoknya dia gak pernah dapet Satu hal Yang menutupi badan dia Secara keseluruhan gitu Entah itu udah disetting Sedemikian rupa Atau emang bad luck aja Pokoknya intinya Sampai satu tahun ke depan Itu dia bener-bener hidup Tanpa pakaian sama sekali Jadi bener-bener Telanjang bulat di kamera Nah si Nasubi ini Katanya awalnya tuh mikir Kalau misalkan Dia mungkin di broadcast Setelah dia beres Ikut challenge ini Ternyata gak Ternyata setiap harinya itu Dia ada kayak salah satu Entah itu stasiun TV Atau internet Atau apa Pokoknya yang menayangkan Dia live streaming Sehari-hari nya tuh Kayak gimana Lewat kamera yang ada di rumahnya Dan mingguan itu Hanya yang 8-10 menit itu Hanya highlight-highlight Dari apa yang dia lakukan Seminggu belakangan Jadi dia bener-bener Dapet sorotan publik Yang luar biasa Bahkan di highlight-highlight Mingguan itu Dia suplikannya itu Diisi sama ketawa-ketawa Background-background ketawa Olokan Terus kartun Dan lain-lain Yang pokoknya Kayak bikin dia Super konyol gitu Dia juga pernah menangundian Makanan anjing Dan akhirnya dia makan itu Dan dia juga pernah dapet Boneka Dan dia ngobrol Sama boneka itu Karena ya saking gak ada orang Yang bisa diajak ngobrol Karena interaksi dia itu Kebanyakan Cuman dari tukang pos Yang dateng Dan dia pas ngirim surat Udah itu doang Gak ada yang lain Nah waktu itu Pernah nih Satu hari Udah sekian ratus Akhirnya Mungkin dia secara gak sadar Udah mengumpulkan 10 ribu dolar Yang jadi goals Di awalnya itu Dan dia akhirnya Didatengin beberapa crew Ngetok kamar dia Dan nutup mata dia Pakai kain hitam Untuk pergi ke suatu tempat Dia pikir dia bakal Dapet mendang undian Yang besar nih Karena dia pikir Gak pernah dia dapet undian Yang sampai membawa dia Keluar ruangan Taunya dia dibawa crew Ke Korea Selatan Dan dia ditempatkan Di salah satu tempat Yang mirip sama Kayak pas di Jepang Waktu itu Dan disitu dia ditambah challenge lagi Dia harus mengumpulkan Uang kembali dari nol Dengan cara yang sama Yaitu mengumpulkan Undian-undian dari majalah Sampai dengan total Jumlah tiket pesawat Untuk dia pulang Dari Korea Selatan Kembali ke Jepang Sekian waktu berlalu Akhirnya dia bisa Mengumpulkan uang Untuk kembali ke Jepang Dan pas ditutup mata lagi nih Kembali ke Jepang kan Terus pas nyampe ruangan Dia ditaruh di tempat Kayak ruangan kamar gitu Ketutup Dia buka Ikat matanya Dan dia sadar Dia di ruangan lagi Cuman kali ini Ruangannya lebih kecil Dan pas dia gak lama Buka mata itu Tembok-temboknya tuh Pada jatuh ke belakang Dan dia sadar Dia itu Ada di tengah Studio TV Yang isinya itu Banyak ratusan orang Yang nonton dia Di pinggiran TV gitu Dan dia disitu Bener-bener kelihatannya Mukanya kayak shock Kaget Kayak bingung Dan lain-lain Karena mungkin juga Dia udah terbiasa Gak ngeliat orang Di sekitarnya Dan dia disitu Baru sadar ketika Orang-orang ini Excited banget ngeliat dia Dia baru sadar Kalau misalkan Sepanjang 15 bulan lalu Itu dia ditonton Oleh masyarakat Jepang Atau bahkan Mungkin seluruh dunia Karena awalnya dia Yang seperti tadi gue bilang Dia cuma mikir Dia mungkin direkam Di awal aja Dia mikir Dia bakal direkam Atau diedit Setelah dia beres Melakukan challenge Ternyata enggak Sepanjang waktu itu Dia udah Masuk ke TV Seluruh percobaan ini Itu sekitar 1 tahun 3 bulan Dan setelah dia keluar Dari sini Dia kan selama ini Nulis diary nih Di rumah Dia kumpulkan diary itu Dan dibuat sebuah buku Dan itu menjadi Sebuah buku best seller Di Jepang Dan disitu dia cerita 6 bulanan Setelah dia keluar Dari eksperimen itu Dia kesulitan Untuk menggunakan baju Jadi setiap dia menggunakan baju Pakaian Pokoknya yang seperti orang normal Itu dia semacam tersiksa Karena terlalu panas Dianggapnya Dan dia mengalami Susah komunikasi Dengan orang lain ya Satu tahun Gak ngomong sama orang lain Dia udah mulai Kayak kebingungan Disitu orang-orang Pasti udah mulai mikir nih Wah pasti dari sini Dia bakal Terkenal banget nih Dimana-mana Padahal Kenyataannya Enggak sama sekali Karir komediannya Malah biasa aja Karena logikanya Orang komedian itu kan Harus memiliki informasi Seenggaknya tentang Keadaan sekarang Keadaan dunia sekarang Gak gimana Terus kemampuan dia Untuk berkomunikasi Sama orang lain Tapi disitu kan Dia bener-bener Kayak diputuskan komunikasinya Jadi dia gak bisa Sama sekali nge-jokes Apalagi di depan orang banyak Jadi bener-bener Karir komediannya Ya gak naik-naik Walaupun dia beberapa kali Masuk ke dalam film Tapi gak gitu terkenal Dia cuma terkenal Pada saat TV show itu Berlangsung Dan terkenalnya Itu luar biasa Sampai Memecahkan rekor TV show ini Dengan 17 juta penonton Di malam minggu Kalian bisa lihat Cuplikannya ini Di youtube Banyak banget Cari aja Nasubi TV show Jepen Dan disitu kalian bisa Lihat bahwa Perubahan gak hanya Terjadi Di mentalnya aja Tapi dari fisika juga Dia makin kurus Terus dia makin Pucat mukanya Terus dia juga Gak pernah cukuran Dia juga Kelakuan Dan tingkah lakunya Semakin hari Semakin aneh Dan ternyata Sepanjang TV show ini Berlangsung Sekitar 1 tahun lebih itu Sebenernya Ruangan yang ditempatin Dia itu Gak pernah di Kunci Jadi dia bisa keluar Kapan aja Tapi Dari awal Dia udah meyakinkan Diri dia Bahwa dia Bakal menyelesaikan Misi ini Dan dia udah Komitmen dari awal Karena menurut gue Juga kalaupun dia kabur Dia harus telanjang bulut Dan dia kan gak tau Nih letaknya Misalnya kantor polisi Dimana Dia bisa dikira orang gila Kali keliaran Di pinggir jalan Jadi dia memutuskan Untuk tinggal aja Udah stay di tempat Sampai waktunya tiba Oke guys Segitu dulu Dari video kali ini Menurut kalian Gimana apakah TV show semacam ini Bisa tayang di Indonesia Menurut gue sih enggak Tapi apakah Menurut kalian TV show ini layak Ditayangkan di televisi nasional Kelakuan seperti ini Comment di bawah Thank you guys for watching See you guys In the next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa